Ini bukan lelucon, bukan pula sindiran terhadap Pertamina yang katanya sudah menormalisasi pasokan BBM, namun nyatanya bensin masih saja sulit didapat. John Kampung namanya, dia seorang perangkat desa Jenggawah, satu tempat di daerah Jember, Jawa Timur. Sebelum-sebelumnya, Pak John kalau ke kantor pakai motor, tapi beberapa hari ini dia numpak kuda. Hitung-hitungan Pak John, kalau naik motor, dia harus beli 2 liter bensin sehari. Kalau normal, tak masalah. Lah ini, sejak kelangkaan BBM di daerahnya, harga bensin bisa sampai 15 ribu seliter di tukang bensin eceran. Kalau harus mengantri berjam-jam di pom bensin, tak ada waktu buatnya bisa mengejar waktu ke kantor. Sementara, dengan berkuda, Pak John cuma butuh rumput buat pakannya. Pak, kok sampai menggunakan kuda ke kantor mungkin? Karena beberapa hari ini, itu krisis premium. Jadi, sementara ini saya tidak pakai kendaraan motor, karena kesulitan mencari premium. Akhirnya, saya mempunyai arti-arti lain, saya pakai kuda saja kemana-mana gitu. Kalau biasanya sebelum ke kantor, Pak John mengantar putrinya ke sekolah dengan motor, kini dia mengantarnya dengan kuda. Sendiri-sendiri. Titi, putrinya, diberi kuda khusus yang ukurannya sesuai. Kuda poni. Lucu. Si kuda oleh putri Pak John ini diberi nama Kucok Babak. Kudanya siapa namanya? Kucok Babak. Kucok Babak. Siapa hari ke sekolahnya kuda? Iya. Siapa yang ajarin naik kuda, deh? Kucok Babak. Kucok Babak. Kucok Babak. Asing juga sepertinya apa yang dilakukan Pak John ini. Barangkali, ini bisa jadi salah satu solusi buat pemerintah yang katanya selalu kedodoran anggaran buat subsidi BBM. Bagaimana kalau anggaran subsidi Rp195 triliun dibelikan kuda, lalu dijual ke masyarakat dengan harga khusus? Seru juga kalau banyak orang di kota-kota besar macam Jakarta berseliuran orang-orang berkuda seperti ini. Hemat BBM, bebas polusi pula. Demikian laporan Sinto Sofiadin dari Jember, Jawa Timur.